Ulan lama kan, sementara mulai stripping lagi, ini pasti banyak renjala dan sulit Ya, banyak penyesuaian sih terutama dari sisi jam kerja gitu ya Karena kan ya gimana ya kalo stripping itu kan memang udah harus siap siaga dengan jadwal ya Kadang belum menentu gitu, apalagi kalo belum tayang Nah kalo misalnya udah tayang udah lebih terformat gitu Kesulitannya sih mungkin lebih kepada anakku aja kayak ke bulan puasa begini Kasian kalo dia di rumah buka puasa sendiri gitu Makanya aku ajak ke lokasi biar buka puasa banget renung sekali-sekali Selebihnya mungkin dia bisa berhubungan sama tempat-tapanya atau gimana gitu Tapi dia mau, kadang kan namanya bucah kan kadang munt-muntan kan Ngakasihnya gimana dong? Resiko sih Caranya ya apa, ajak dia, dia nyampenya pas ke lokasi itu pas ini aja pas mau buka puasa gitu Misalnya sejam sebelumnya, jangan yang terlalu lama waktunya Karena pasti dia bosen gak ada temen mainnya gitu Jadi kayak sekarang gitu kan datengnya juga sejam sebelum puasa gitu Rewel udah pasti lah ya namanya anak kecil gitu Cuman ya pinter-pinternya kita aja maknya gimana untuk menenangkan Kalo boleh diinget-inget terakhir kali ngambil stripping pas bulan ramadhan udah lama bro Ya Allah Apa itu waktu doaku harapanku ya kalo stripping ramadhan ya Itu kan sinetron pertama ramadhan yang memang stripping gitu Itu doaku harapanku itu sama KD, terus sama siapa lagi ya DTYUD, itu tahun berapa ya? Lama banget, ada kali Harus di-googling lagi gitu Lupa tahunnya tahun berapa soalnya Tapi kan kemarin sempet lu apa namanya curhat di sosmed Gimana kalo ibu gak usah kerja lagi Sementara ini stripping biar bisa di rumah, ini terus Emu kenal kasih Nova? Enggak, karena kalo jadi single parent Itu pasti akan menjadi dilema untuk ibu gitu Antara harus kerja, harus cari nafkah Tapi di sisi lain kan kita juga ingin selalu berada sama anaknya gitu Melihat perkembangan anaknya Nah itu kan menjadi dilema gitu buat aku sebagai single parent gitu Karena aku pengen masih bisa melihat kondisi dia Nganterin les, mengering sekolah Apa namanya, nemen ingin bikin PR misalnya Seperti itu Tapi kan di sisi lain aku juga harus kerja Karena aku harus bayar tagihan-tagihan bulanan gitu Dan aku rasa itu manusiawi gitu Tapi di sisi lain sebagai ibu juga aku merasa juga manusiawi Kalo merasa sedih ketika meninggalkan anak untuk bekerja gitu Jadi, tapi kita udah melewati proses itu Kita udah diskusi pada saat itu Aku nanya sama dia Karena kan kalo memang dia bilang stop ya Aku mau gak mau harus Apa ya Mempertimbangkan hal itu juga gitu loh Tapi dia sangat mengerti justru You have to work, mommy You have to work Support sekali Kalo engga Dia nanya kalo engga Gimana caranya nanti bayar dios bus Itu yang bilangannya gitu Terus Gimana mau liburan Gimana bayar makan Tapi itu berawal dari apa sih Nova Makanya lu ada kepikiran Sampai Apa karena udah capek Di dunia ini atau gimana sih Mungkin karena Dia udah besar ya Udah 10 tahun Kalo anak sudah mau Dia udah preteen gitu ya Ibaratnya Sudah mau remaja Pasti ada kekhawatiran Kekhawatiran dari aku Melihat perkembangan anak Terutama kan Zaman sekarang teknologi sudah sangat Besar sekali gitu Aku takut ada kecolongan Makanya aku sempet mikir Untuk berhenti kerja gitu loh Tapi Di sisi lain juga aku mikir Kalo aku berhenti kerja Gimana caranya Sementara dari umur 13 tahun Aku sendiri udah kerja gitu Jadi Kayaknya sulit untuk berhenti gitu Tetep harus ada aktivitasnya gitu Cuman